Saya sekarang lagi berada di Car Free Day di Kota Solo Kebetulan di sini ada event deklarasi Kota Solo ramah sepeda Nah kebetulan lagi ada aktivis sepeda nih yang udah berkecimung lama di sepeda Beliau ini aktivitas nanti cerita sendiri ya Pak Muat Pak Muat ini kan saya bekerja lama nih Ada beberapa hal yang kita lakukan Pertama untuk kita mengkampanyakan sepeda Yang kedua kita juga melakukan riset bukan sepeda Terus kemudian yang ketiga kita juga mencoba Mencoba untuk mengkampanyakan sepeda itu lebih nyaman ketika mereka berada di Kota Solo Jadi kita akan nyaman Namanya bersepeda Namanya bersepeda kita lakukan ke sebuah tingkatan Dan sebuah lapisan masyarakat Pertama kebelajaran Karena terbesar di Kota Solo di Bunga Jalan Raya itu adalah orang lain Kita datang ke sekolah mengkampanyikan bagaimana Untuk sepeda yang nyaman Kita sebutnya seperti riding Kita juga berkampanye bagaimana seberawat sepeda Kita sering sebutnya bike klinik Total ya Pak? Total Tapi kita mengguna perlawat juga Perlawat juga Baik Terus kemudian Kalau kita juga ke ibu-ibu ya Tidak hanya belajar kampanye ini Juga bapak-bapak Semua lapisan kita coba melakukan kampanye Nah Kita melakukan kampanye ini Tidak hanya bersatu-bersatu beberapa komunitas Kalau teman-teman MX mereka pintar beratraksi Bisa jumpalitan Terus teman-teman hotel biasanya mereka pintar mekanik Teman-teman dari sepeda lipat biasanya sepeda riding Terus kemudian yang kedua soal riset Kita melakukan riset Beberapa hal terkait sepeda di Kota Seraka Misalkan tentang jalur sepeda Atau calon jalur sepeda Mana sih kita ada jalan yang layak Kita juga melakukan riset Kita juga melakukan riset Kita juga melakukan layanan di tiap jalan Bahkan riset tentang Bagaimana masyarakat Menggunakan sepeda dalam keseharian Bapak-bapak Belajar yang bersepeda ke sekolah Kita melakukan riset Yang ketiga tentang advokasi kebijakan Kita melakukan pemerintahnya Supportnya ke teman-teman Bersepeda ya Karena kita tahu bahwa Berkara yang membangunkan keputusan Makanya kita juga Advokasikan kepentingan teman-teman sepeda Beberapa hal sebenarnya sudah dicapai Pertama Jalur sepeda Atau tamat jalur sepeda Yang menjadi perusahaan kewenangan Sudah mulai diperlukan Sudah ada NPU antara pemerintah Kota dan Pemolisian Yang melakukan Gagia Banyak pelajar Yang di bawah umur Sekolah Yang menyediakan pahamir Pemolisian Banyak pelajar Sepatnya Yang berperanggian Ini memang yang kita lakukan Kita lakukan Kalian Kalian Lakukan juga Di share Kita lakukan Agar Gagia 否 Ini �isinya Bapak Untuk Kedepanya Isi Kepasar Ini Ini Nah Perlajutan Nah Barang Ini Masa Pasar Pasar Adalah Penuntasih Terabati terima kasih terima kasih